Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena menarik di dunia para miliarder, sebuah cerita menarik tentang upaya mereka dalam membangun banker anti-kiamat untuk menyelamatkan diri dari bencana besar yang diprediksi akan terjadi di masa depan. Douglas Ruskov, ilmuwan terkemuka di seminar miliarder Seorang ilmuwan terkemuka bernama Douglas Ruskov diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh 100 miliarder terkaya di Amerika Serikat. Meskipun bayarannya jauh melebihi ekspektasinya, Ruskov merasa heran karena peserta seminar nampak tidak terlalu tertarik pada ceramahnya. Kejutan di rumah miliarder Setelah seminar, Ruskov dijemput oleh sebuah limusin mewah dan dibawa ke sebuah rumah mega di tengah gurun. Rumah tersebut dilengkapi dengan bandara pribadi, pesawat pribadi, dan keamanan yang sangat ketat. Ruskov kaget ketika dia ditawari untuk menjadi konsultan dengan pertanyaan aneh-aneh mengenai masa depan. Bangunan Banker Anti-Kiamat Miliarder, termasuk Mark Zuckerberg dan Elon Musk, diketahui membangun banker anti-kiamat sebagai bentuk persiapan terhadap potensi bencana besar di masa depan. Contoh banker ini termasuk rumah bawah tanah yang dilapisi berlapis-lapis betot dan bajah. Dilengkapi dengan sumber daya otonom seperti listrik, air, dan internet. Ancaman bencana besar di masa depan Ruskov menjelaskan bahwa ilmuwan, termasuk Stephen Hawking, telah memproyeksikan ancaman bencana besar di masa depan, termasuk perubahan iklim, pandemi, dan bahkan serangan asteroid. Beberapa miliarder telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri mereka dan keluarga dari potensi ancaman tersebut. Banker untuk semua umat manusia Gumi adalah banker raksasa yang telah melindungi kehidupan di dalamnya. Video ini mengajak untuk lebih sadar terhadap lingkungan. Meskipun miliarder dapat membangun banker anti-kiamat, kita sebagai individu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi. Upaya sederhana seperti tidak mencemari lingkungan, mengelola sampah dengan baik, dan mendukung keberlanjutan dapat menjadi langkah awan dalam melindungi bumi kita hingga bumi bisa melindungi semua kehidupan di dalamnya. Terima kasih telah menonton!